Pemirsa arus balik para pemudik di jalur Pantura hingga pagi hari ini sudah menunjukkan peningkatan baik roda 4 maupun roda 2. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Pantura kami telah terhubung dengan Anissa Habsari di Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Ya Anissa silahkan dengan laporan Anda. Ya Rizka memang di H4 ini merupakan puncak arus balik karena beberapa pegawai pada esok hari sudah mulai kembali bekerja secara efektif. Dan pantauan arus lalu lintas pagi ini dari dini hari tadi hingga pagi ini untuk jalan Raya Pantura dan juga yang memasuki pertigaan raya kereta api tempat kami melaporkan saat ini juga dalam kondisi ramai lancar. Karena tol Brebes Timur Pejagan sudah dibuka sejak kemarin hingga pagi ini. Sehingga kendaraan yang dari kota Tegal memang lebih banyak memilih jalur Brebes Timur Pejagan karena jarak tempuh yang dilalui lebih pendek dibandingkan yang melewati jalan Raya Pantura. Kemudian di Brebes Timur Pejagan ini juga langsung terhubung ke tol kanci Pejagan. Sehingga kendaraan tidak perlu melewati pertigaan raya kereta api pejagan yang menjadi titik rawan kemacetan. Dan juga untuk dari arah selatan yaitu dari arah Puwokerto sempat tadi malam terjadi kemacetan terutama di Tanjakan Cirogol Bumiayu. Tanjakan Cirogol Bumiayu ini menjadi rawan kemacetan karena jalan yang menyempit sehingga beberapa kendaraan harus antri melewati tanjakan tersebut. Selain Tanjakan Cirogol juga di daerah Perupuk menjadi titik rawan kemacetan karena merupakan pertemuan tiga arus dan adanya lintasan kereta api sebidang di daerah tersebut. Lalu untuk mempersiapkan puncak arus balik pada pagi ini petugas telah menempatkan beberapa aparat gabungan di titik kemacetan seperti di pusat oleh-oleh, kemudian di pasar tumpah seperti pasar Bula Kamba dan juga di perlintasan kereta api pejagan ini dan di exit tol pejagan. Kemudian juga petugas telah menambah 200 personel sebagai pengamanan pagar betis di jalan Raya Pantura dan juga petugas telah mengoptimalkan dua jalur utama, yakni jalan Raya Pantura dan juga Brebes Timur Pejagan. Sementara untuk yang dari arah selatan, tepatnya daerah Purwokerto, petugas telah membuka jalur alternatif baru, yaitu bisa melewati jalur perbalingga, kemudian daerah belik dan keluar di kota Pemalang untuk kemudian memasuki kembali jalan Raya Pantura dan bisa memasuki kota Tegal, Brebes dan melewati tol kanci pejagan ataupun langsung lurus menuju kota Cirebon. Namun kekurangan dari jalur alternatif ini, yaitu jalur lebih jauh 50 km dari jalur biasa. Namun bagi pengendara yang tidak ingin terjebak di daerah Purwok, bisa memilih jalur alternatif ini. Dan bagi pengendara yang akan mulai memasuki wilayah Brebes pada pagi ini, untuk tetap berhati-hati, terutama yang ingin melalui tol Brebes Timur Pejagan, karena jarak pandang yang memang terbatas dan sedikit berdebu, sehingga untuk tetap menjaga kecapatan dan jarak aman antar kendaraan. Bagi para pemudik yang akan melalui wilayah Brebes dan ingin mengetahui untuk situasi arus lalu lintas kota Brebes terkini, bisa menghubungi layanan informasi Pores Brebes di nomor 0813-276-312-05. Kami ulangi sekali lagi di 0813-276-31-205. Kembalikan dari SKA. Ya, Nisa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan ingat untuk terus menjaga kesehatan Anda. Pemirsa demikian, tadi rekan kami melaporkan langsung dari kawasan Pejagan Brebes Jawa Barat.